Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel youtube saya nah kali ini ada informasi lewawang kerja buat teman-teman yang mungkin masih mencari pekerjaan terutama buat teman-teman yang merupakan lulusan teknik, nah dari manakah informasi kali ini, silahkan teman-teman simak video ini sampai habis oke teman-teman, seperti biasa sebelum saya menyampaikan informasinya buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini silahkan subscribe dulu jangan lupa untuk dilancarkan loncengnya biar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel saya ini terutama buat teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi-informasi lewawang kerja karena saya akhir-akhir ini sudah mulai serius untuk memberikan informasi mengenai lewawang kerja buat teman-teman semuanya oke lewawang pekerjaan kali ini datang dari salah satu perusahaan otomatik di Indonesia yaitu Honda nah buat teman-teman mungkin sudah sangat familiar dengan Honda atau mungkin kendaraan teman-teman sendiri adalah berasal dari salah satu merek dari Honda sendiri ya karena mereknya bermacam-macam ada banyak jenis motor nah kali ini Honda sendiri membuka 4 lewawangan pekerjaan atau 4 formasi, 4 jenis jabatan yang dibuka oleh mereka yang lebih khusus pada teman-teman yang lulusan teknik nah lulusan formasi apa aja disini akan saya coba sampaikan yang pertama adalah formasi untuk strategi dan planning for parts atau mungkin seku cadang ya nah ini tugasnya adalah berfungsi sebagai sistem analis untuk menganalisa dan mengusulkan adanya perbaikan proses kerja mengelola waktu dan sumber daya agar tugas dapat diselesaikan secara efektif menjamin semua pekerjaan agar berjelas sesuai rencana mengidentifikasi serta memahami masalah di area kerja kemudian mencoba untuk mencari penyelesaiannya dan selalu meningkatkan kemampuan serta keterampilan terkait pekerjaan untuk terus berkembang khususnya pada posisi ini ya lulusan Tegi and Planning for Parts yang bertanggung jawab dalam membuat perencanaan penjualan suku cadang mobil Honda dan menganalisa strategi yang telah berjalan menganalisa peluang strategi baru untuk meningkatkan penjualan dengan cara melakukan survei pasar serta menganalisi suku cadang dari kompetitor nah ini mungkin lebih ke bagaimana menganalisa marketing mengenai suku cadang di mobil Honda sendiri ya nah mungkin teman-teman mulai tertarik atau sedikit punya tertarikan dengan informasi ini ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman poni persyaratannya adalah sebagai berikut oke yang selanjutnya adalah untuk formasi teknikal analisis staff dimana disini yang bertanggung jawab untuk menangani permasalahan teknis produk yang terjadi di after sales market dan melakukan koordinasi untuk penanganan masalah tersebut nah jika memang teman-teman tertarik untuk bergabung di teknikal analisis staff silahkan teman-teman simak persyaratan yang dibutuhkan atau kualifikasi khusus yang dibutuhkan teman-teman jika ingin mendaftar disini yaitu sarannya adalah sebagai berikut oke untuk formasi selanjutnya yaitu adalah new model quality delivery staff dimana mereka bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan supplier dan departemen terkait pengembangan dan pengiriman part lokal untuk event new model sehingga proses penyediaan part dapat berjalan sesuai dengan target kualitas dan target pengiriman yang telah ditentukan itu tadi adalah tugas-tugas untuk new model quality delivery staff jika memang teman-teman berminat silahkan teman-teman simak untuk persyaratan khusus atau kualifikasi khusus yang dibutuhkan untuk formasi ini yaitu sebagai berikut oke untuk formasi terakhir yang dibuka oleh Honda yaitu facial quality assurance staff yang dimana mereka bertanggung jawab dalam melakukan pengecekan secara keseluruhan terhadap kualitas produk di line produksi serta melakukan analisis produk terhadap masalah yang terjadi di pasar untuk selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan agar sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan seperti quality controlnya ya jika memang teman-teman berminat untuk formasi ini silahkan teman-teman simak persyaratan apa saja yang dibutuhkan dan kualifikasi khusus apa yang bisa untuk mendaftar di formasi ini silahkan simak sebagai berikut oke teman-teman itu tadi informasi yang bisa sampaikan mengenai info lawan kerja dari Honda Motor semoga teman-teman mungkin ada yang berminat disini buat teman-teman yang berminat seluruh rangkaian tes akan dilakukan di Jakarta jadi teman-teman mungkin yang berasal dari daerah Jakarta dan sekitarnya bisa untuk mencoba ikut dalam tes seleksi ini ya dan proses pendaftaran ini dimulai sudah dari mulai tanggal 7 Mei kemarin hingga 6 Juni ya dari 7 Mei hingga 6 Juni hingga 6 Juni masih punya banyak waktu hampir kurang lebih 3 minggu lagi buat teman-teman yang mungkin berminat untuk mendaftar disini silahkan teman-teman coba jika memang teman-teman berminat silahkan teman-teman kunjungi link di bawah ini untuk informasi pendaftaran dan cara pendaftaran seperti apa saya akan teman-teman kunjungi disini aja ya oke teman-teman itu tadi informasi yang bisa saya sampaikan semoga informasi ini berguna buat teman-teman terutamanya saat ini sedang mencari pekerjaan sedang butuhkan pekerjaan yang lebih baik saya akan teman-teman mencoba untuk ikut bersaing dalam persaingan untuk menjadi pegawai di Honda Motor ini semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya oke terima kasih sudah menyaksikan video saya sekali lagi sebelum saya tutup jangan lupa untuk subscribe dulu jangan lupa untuk dilancarkan loncengnya biar setelah mendapat informasi terupdate dari channel saya jangan lupa untuk di like dan di share biar informasi ini selalu menyebar ke orang-orang lain yang membutuhkan salahnya teman-teman semuanya oke terima kasih saya Fala Abiyuda selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh